Kepes teri udah siap, tinggal dimasukin ke sini, abis itu dibawah, langsung dijual. Astagfirullahaladzim, Cep. Oke lagi sih, Bi. Lu dagang pepes mu baju kayak beginian? Iya, emangnya ada yang larang kagak boleh dagang pake baju beginian, Bi. Iya, memang gak ada yang larang, Cep. Tapi kagak patut aja. Lu denger ya, baju tentara ya buat tentara, baju batik ya buat kondangan. Semua juga ada kepatutannya, Cep. Ya, Bi, Bi, gitu aja dipermasalahin. Udah deh, Cep juga udah tau diri. Nih, rambut Cepnya udah kagak diwarnai lagi tuh. Catep lu kemarin kuning-kuning gitu tuh. Bang! Bang! Bang, lu liat tuh bang, keponakan lu bang. Udah kayak kegantangan aja. Tuh, makasih ya, Bi. Cakep kan, Bang? Apa sih, Mang? Mamang gak salah liat, Cep. Kagak, Mang. Ini pakaian lu yang lu pake. Ya kenapa, Mang? Pakaiannya. Aduh, Bi, Mang. Ini pakaian artinya apa ya? Pakaian itu kan buat menutupi aurat, ya kan? Nah, sekarang aurat, Cep, keliatannya kagak? Kagak, kan? Ini tuh pengasih dari temen Cep. Kalo Cep gagak pake, kasian dong. Kagak menghargai, kagak sopan, begitu. Temen lu pada gila kali ya. Temen Cep? Ya lu juga. Cep, lu ngaca ya. Ngaca, Cep, ngaca. Masa dagang pepes pake baju beginian? Udah, Bi. Tiap mau berangkat jualan juga, Cep selalu ngaca sekarang. Tuh, ganteng. Bagus. Udah deh, Mamang sama Bibi kagak usah dipermasalahin lagi. Ini baju doang. Yang penting itu orangnya. Iya kakak? Cep kan kagak pernah bikin masalah. Iya kan? Iya. Bener kan Cep ngomong kan? Iya, iya, iya. Udah sana udah berangkat, Cep emang kagak pernah bikin masalah. Cep kan bikin pepes. Tapi mulai sekarang, Cep udah cari-cari masalah. Bikin Mamang pusing. Iya udah, Cep berangkat aja ya daripada kamar ame. Tuh, tuh, tuh. Mulut Mamang belum kering. Hmm? Ini? Iya, Mang. Amit dulu, Cep berangkat. Assalamualaikum, Bi. Assalamualaikum. Lama aja aku lupa. Sini ya. Repes, para repes. Eh, mudah-mudahan laku dagangan lo.